Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube sebut saja unboxing Pada video kali ini kita akan melakukan unboxing satu buah paket yang sudah ada di hadapan kita Penasaran apa isi dari paket ini? Terus saksikan video ini sampai dengan selesai Jangan lupa untuk yang baru menonton dan baru bergabung di channel youtube sebut saja unboxing Bantu kami untuk klik tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel youtube sebut saja unboxing Oke tanpa berlama-lama kita akan langsung saja mengunboxing paket ini ya Kita akan buka paket ini Supaya nanti kita akan tes paketnya Apakah tertulis atau tidak Ini kita akan buka paketnya Nah ini dia Sudah mulai kelihatan ya Nah ini Kita buka paketnya lagi Nah ini dia Paketnya kita sentirkan dulu Ini dia paketnya Ini dia paketnya JLD Tools 48S Impact range Machine bore impact range Cordless impact range Aku apa ini Bahasa Cina caknya Kita tahu ini ya Ini bisa dibaca-baca ya Ini Yang jelas ini untuk bisa impact range Machine bore dan cordless impact range Jadi kita akan buka ya Apa yang ada di dalam paket ini ya Nah ini dari sini Kita buka Nah ini dia Oh ini tempatnya cuma begini saja ya Pakai kotak biasa ya Bukan besi Nah ini yang kita dapat Kotak ini Satu Kemudian Ada ini Spesifikasinya Bisa kita lihat Spesifikasi ini bisa dibaca ya Tipenya ini Impact CV88 48V Motor brushless engine Baterai 48V 3Ah Speed 3000 RPM Dan Extension Ini setengah inci Maximal torch 350 sampai dengan 700 Nm Nah ini untuk spesifikasinya ya Ini panduan penggunaannya Bisa dibaca-baca ini Panduan penggunaannya Nah ini nanti bisa dibaca-baca ya Terus ini Kita dapat lagi Ini apa Kartu garansi ya Nah ini Garansi berlaku selama 3 bulan Wabila ada kerusakan Yang disebabkan selama masa produksi barang Atau catat produk Nah ini Ini cat Ini bisa dibaca juga Untuk garansi Mesin Telah dipongkar Ini tidak berlaku ya Mesin telah dimodifikasi Kerusakan terjadi Benturan Nah ini tidak bisa Klaim garansi Nah ini Belakangnya model seri Tanggal pembelian Bisa dilihat Di sini ya Nah nanti kita ini Akan simpan Untuk kartu garansinya Kemudian yang didapat lagi Ini ada O-ring Ada O-ring sama pen ini O-ring sama pen 1 Kemudian ada Mata bor Ataupun mata obeng ya PH2 PH2 PH1 Nah ini obeng minnya Ada 2 Kemudian ini Untuk Apa namanya Sambungan mungkin Ini kunci shocknya ya Shock berapa ini Shock 8 ini 8 mili Bisa kita lihat Kita dapat Shock 8 mili Dan Shock 10 Nampaknya nih Ya benar Shock 10 Shock 10 mili ini Nah kita dapat ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah kita dapat 6 Kemudian ada Kita dapat juga shock Shock impactnya ini Shock impactnya ini Nomor 17 Kita dapat Shock impact Kemudian shock 22 Dan shock 19 Jadi 17 19 Sama 22 Dapat 3 shock Kemudian Yang didapat lagi Ini mesinnya ya Ini bentuk mesin impactnya CLT tool Ini Bentuknya seperti ini Nanti kita akan Coba tes Nah ini Indikasi Pusat Teknik Ini beli di pusat teknik Nah waranti Jika dibuka Jika segel ini dibuka Berarti menandakan mesin ini Sudah pernah Dibuka ya Oke Ini masih Masih asli Belum pernah dibuka Ada segelnya Ini yang didapat Kemudian kita Dapat baterainya ini ya Nah ini baterainya Ini baterainya Cuman 1 Memang Sengaja order 1 ya Untuk Apa Nah ini juga baterainya Disegel juga ya Ini baterainya Disegel Kemudian Ada Buat chargingnya Nah ini chargingnya Nah chargingnya Ini akan Sekalian kita tes juga ya Buat chargingnya Kita akan Buka ini Kabelnya Kita tes chargingnya Apakah Berfungsi atau tidak Kita tes chargingnya dulu Kita buka dulu Kita buka dulu Nah ini kita akan Colokkan ya Ke arus listrik Nah ini kita colokkan Kita colokkan disini Dan menyala ya Untuk chargernya menyala Ini bisa dilihat Kemudian kita Ini yang disegel juga Untuk chargernya Kita akan colokkan Ke baterainya ya Ini power share Nah Ini Colok disini nih Ini ada Lobangnya ya Nah lobangnya disini nih Nah kita colok disini Nah nanti Ini ada Indikasinya atau tidak ini Belum tau ini Ini sudah kita colok Indikasinya disini Indikasinya disini Indikasinya ini berubah Warna jadi merah ya Tadi kan Biru warnanya Kalau kita caput ya Kalau kita caput ini Nah Nah kita caput ini biru ya Biru ini tandanya Tidak Charging Ataupun tidak ngecas ya Nah ini kita colok Sini Kita colok sini Nah warnanya berubah Jadi merah Ini tandanya Pengisian dimulai Oke untuk charging Mungkin gak ada masalah Lepas aja Kemudian kita akan tes Untuk mesinnya ya Mesinnya kita akan tes Nah untuk pemasangannya Ini kita tekan ya Tekan disini Kemudian kita masukkan disini Nah Ini menyala ya Nah ini lampu ini menyala nih Ini ada lampunya menyala Nah kita akan coba tes Nah ini Ini putaran Putaran kiri ya Ini putaran kiri Kalau memang dia secara ini bertahap Ini putaran kiri Dan kita akan tegak putaran kanan Nah ini untuk putaran kanannya Seperti ini Putaran kanannya N ini netral Nah putaran kirinya Memang putaran kirinya Seperti ini dia ya Atau bagaimana ini Untuk putaran kirinya Memang sedikit Lambat-lambat ini Maksudnya Gak langsung Kontinus ya Nah Memang harus ketika Ngendori ini Pelan-pelan dia Nah ini membutuhkan Putarannya Seperti ini dia Nah kalau putaran ke kanan Dia langsam Ini ya Putaran ke kanan ini ya Cukup Cukup kuat juga ini Kalau kita ini Cukup kuat ya Nah ini Untuk putaran kirinya Ini putaran kanan Kitaran kirinya Oh memang begitu ya Untuk putaran kirinya ya Nah ini Ini ada Apa namanya Mode-mode nya disini Ini untuk on-off nya disini Nah ini mati ya Ini Bisa kita lihat nih Ini ada tombol on-off Kita Inikan Tombol power nya Nah ini nyala dia Untuk menghidupkannya ini Nah power Nyala Ini ada indikasi Baterai ya Nah ini nyala dia Nah ini yang putaran kiri Putaran kanannya Nah putaran kanannya Seperti itu Nah ini Coba kita akan Gunakan Sambungan kuncinya ya Kita coba Untuk Sambungan kuncinya Seperti apa Kita akan tes juga Kita akan tes Sambungan kuncinya Kita taruh di ini dulu Kita taruh Ini agak keras ini Masih Apa namanya Mungkin ada Pout Ada ini Ini agak keras Kita tes Ntar kita akan tes ya Masihkan kuncinya Yang ini Ini untuk yang Disini dia Nah ini untuk yang Ketik kunci 8 Langsung masuk disini ya Kunci 8 Ada magnetnya disini Nah Ini ada magnetnya nih Magnetnya di dalam sini Nah ini magnetnya ini Untuk Nah ini Ini magnetnya kita Tepal pas dulu Pas magnetnya Akan coba Masukkan Masukkan Kita tunggu untuk kunci yang lain Oke Ini harus dilepas Ini Sepertinya agak ini Sepertinya agak ini Pasal ya Agak keras ini nampang ya Coba pasang dulu Akan keras ini nampang ya Oh ini ada Apakah pen ini untuk Pengunci ya Kita coba dulu Yang pen tadi tuh Ada pen ini Pen sama ring ya Nah kita akan coba Tes dulu Ini masuk ya Nah ini Masuk ini Jadi harus pas ya Ketika pemasangan ini Nah ini di Untuk pennya ini Berarti pennya ini Ditaruh di sini Nah ini pennya di sini Kemudian Kita kasih o-ring Ini kan ada pen ya Nah lubang pen ini Bisa kita lihat ini Ini ada lubang pennya kan Yang Lubang ini Lubang pen Kemudian o-ring Kita masukkan Untuk mengunci pen Supaya tidak jatuh O-ring ini Kita masukkan Sebenarnya ini dari sini Tadi kita Masukkan Masukkan Teman Gak apa-apa Dari sini Bisa juga Pas O-ring ini kita Masukkan di sini Untuk penguncian pen Ini penguncian pen ini ya Supaya tidak jatuh Nah begini Untuk penahan pen Nah ini Putaran kanan ini ya Putaran kanan Nah ini Sudah untuk putaran kiri Kita balikan lagi Kalau untuk putaran kiri ini agak nyentak Gak bisa langsam ya Oke 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 lah Untuk apa namanya Review Impact current CLD Tools 88V Cukup sampai di sini dulu Silahkan Apabila ada pertanyaan Langsung tulis di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Apabila ada pertanyaan Langsung saja Tulis di bawah Kolom komentar Di video ini ya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton